Waisani adalah sebuah kampung kecil yang berada di Yapan Utara, Papua. Karena keberedaannya di pesisir, kampung ini memiliki keindahan yang memukau. Masyarakat di sini memiliki mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan dan juga berkebun. Kampung Waisani ini memiliki berbagai potensi di dalamnya, seperti kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Tak jarang masyarakat di sini tidak susah untuk mendapatkan bahan makanan di dalamnya. Dengan keadaan tersebut, mereka berpikir bahwa tanpa pendidikan pun, mereka tetap bisa hidup, karena alam menyediakan segala yang mereka butuhkan. Pemikiran inilah yang membuat banyak masyarakat menyepelekan pendidikan. Bahkan, banyak anak-anak yang putus sekolah dan lebih memilih untuk membantu orang tua mereka berkebun ataupun menangkap ikan. Keadaan ini tidak sepenuhnya disalahkan kepada masyarakat. Namun, tidak adanya tenaga pendidiklah yang menjadi pemicunya. Bagaimana mereka mengerti kalau tidak ada tenaga pengajar yang mengajar mereka di sana? Karena hal itulah tangan pengharapan mengirimkan tenaga pengajar yang berkompeten di kampung ini. Salah satunya ialah Adi Sirah. Kehadiran Adi membawa dampak yang positif di kampung ini. Dengan ketekunan dan kerja kerasnya, membuahkan hasil yang baik. Dengan memberikan pengajaran yang baik dan membuat pelajaran kreatif yang menarik, membuat anak-anak ini cepat memahami pelajaran yang ia sampaikan. Kini anak-anak di kampung ini banyak yang mengalami perubahan dari segi akademik dan karakternya. Bahkan masyarakat pun perlahan menyadari akan pentingnya pendidikan. Terima kasih kepada para donatur. Yang telah setia mendukung program sponsorship guru padalaman yang ada di Waisani, Yapan Barat, Papua. Bersama tangan pengharapan, menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Helping people live a better life.